Pertama arhan banjir tawaran kontrak dari klub besar Eropa, pelatih Tokyo Verde malah lakukan hal ini. Sosial media dihebohkan dengan pelatih Tokyo Verde yang disebut dihubungi pihak klub besar Eropa yang ingin bernegosiasi dengan Pratama Arhan. Penggawa timnas Indonesia, Pratama Arhan disebut-sebut mendapat kesempatan untuk bergabung dengan salah satu klub besar Eropa. Setelah menunjukkan kemampuan lemparan di laga timnas Indonesia melawan Argentina, kemampuan Arhan tengah menjadi sorotan dunia. Lemparan ke dalam Pratama Arhan bisa menjadi senjata mematikan bagi klub manapun yang tengah dibelanya. Jadi tak heran jika setelah laga FIFA Matchday berakhir tawaran-tawaran mulai datang ke Arhan dan ke klubnya saat ini, Tokyo Verde. Namun Pratama Arhan disebut-sebut tak akan dilepas oleh pihak klub. Tak heran, karena kini Arhan sedang menjadi pemain penting di Tokyo Verde. Setelah kontribusinya di Piala Kaisar, Arhan berhasil masuk line-up utama Tokyo Verde dan dinilai sudah bisa bersaing di tim utama. Sang pelatih Tokyo Verde disebut juga memuji penampilan Arhan di laga timnas Indonesia melawan Argentina. Arhan menunjukkan kemampuannya yang tak hanya dari lemparan jauh namun skill dan penguasaan bolanya dinilai sudah layak untuk bersaing di Liga Jepang. Meski demikian, TV1news.com belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Tokyo Verde soal tawaran transfer Arhan. Teknik lemparan maut Pratama Arhan menjadi sorotan dunia saat ini. Teknik tersebut, coba ditiru oleh salah satu pemain Islandia, Hordur Bordvin Magnusson pada kualifikasi Piala Eropa 2024 ketika berhadapan dengan Portugal. Hordur menirukan teknik Pratama Arhan pada menit ke-23. Kesempatan itu didapat Islandia, Hordur Bordvin Magnusson terpilih menjadi pemain yang melakukan lemparan ke dalam. Berniat membuat kemelut di depan gawang Portugal, Hordur dengan penuh rasa percaya diri melakukan ancang-ancang cukup jauh. Sayangnya hasil lemparan pemain Panathinaikos ini tak sampai ke kotak penalti Portugal, kesempatan yang didapat pun jauh dari kata bahaya. Sementara laga tersebut berakhir kemenangan Portugal lewat gol tunggal Cristiano Ronaldo pada menit ke-89. Itulah berita seputar back kanan tim Nas Indonesia, Pratama Arhan. Gimana menurut kalian? Corat-coret di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menonton!